Halo teman-teman, selamat datang channel Yanny di China. Hari ini mama tua aku sekarang dia lagi membuat sepatu buat sisi teman-teman. Kata mama aku ya, dia dulunya tuh sering buat sepatu, sepatunya siotong atau sepatunya adik ipar ya. Dulunya tuh mama tuh gak pernah beli sepatu, karena dulunya kan emang ekonomi kan susah ya, gak punya uang gitu. Jadi mama biasanya di rumah bikin sepatu, dan karena sekarang udah ada sisi, udah ada cucu, mama juga mau bikin kan sisi sepatu. Dulunya juga aku pernah videoin kasih teman-teman lihat mama mertua aku dia lagi bikin sepatu. Banyak juga teman-teman yang bilang, yang tanya, itu cara bikinnya kayak gimana, sepatunya tuh bagus banget ya. Kayak sepatunya tuh seperti yang dijual di toko-toko kayak gitu. Teman-teman katanya mau pengen tau gimana caranya mama mertua aku bikin. Makanya hari ini aku videoin mama mertua aku bikin video bikin sepatu lagi teman-teman, dengan jelas, dengan pokoknya cara bikinnya yang versi mama bikin sangat cantik banget teman-teman. Jadi teman-teman harus nonton video aku sampai akhir ya. Ikutin terus video aku, jangan di skip-skip nontonnya. Ini mama lagi gunting kainnya dulu ya, dengan gambar sepatunya. Kain ini dia lebih tebal teman-teman, mungkin ini untuk sepatu bagian dalamnya ya, biar sepatunya kan hangat, karena ini sepatu musim dingin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jahitnya bentuknya kayak gini ya teman-teman, kayak dilengkungkan, nanti kan jadi sepatu gitu, bagian tengahnya nanti mau digunting, bagian yang gak dijahit itu mau digunting, mau dibuang kayak gitu. Dan ini kayak gini nantinya. Dan setelah ini selesai jahit, ini bagian luarnya, bagian sampingnya ini kan dia terlalu tebal teman-teman. Dan kata mama ini mau dibuang ya, digunting buang gitu, dibuang setengah aja, gak buang semuanya yang bagian sampingnya ini. Selanjutnya ini mama lagi gunting alas sepatu bagian dalamnya ini teman-teman, kan ini dia alas sepatunya lembut dan berbulu ya, jadi akan hangat juga. Dan ini mama gunting sesuai dengan ukuran alas sepatunya juga ya, biar dia tuh gak beda besar atau kecil gitu. Alas sepatu ini mama belinya di online, ini ukuran sepatunya 24 kalau sepatu musim dingin ya, kalau sepatu musim panasnya sisi ukuran 22. Karena ini musim dingin kan sepatu kan emang tebal ya, jadi bahannya juga tebal. Alas sepatunya juga jadi ikutan tebal gitu, besar gitu maksud aku ya. Sekarang udah jadi kayak gini teman-teman, terus ini mau dijahit loh, pakai jarum besar gitu, soalnya ini dia keras jadi agak susah sih jahitnya. Jahitnya tuh gak bisa pakai mesin ini. Kayak gini cara jahitnya teman-teman. Ini tuh butuh tenaga ya, soalnya itu alas sepatunya tuh dia keras. Ini tuh keras yang banget sama si si. Ini tuh butuh tenaga dan butuh perjuangan juga sih buat sepatunya teman-teman Langsung dari tangan kayak gini Tunggu sisi nanti kalau udah besar Ini sepatunya harus ditaruh dengan baik-baik buat kenangan gitu Ini tuh dari buatan tangan dari nenek-neneknya Mesin jahit ini tuh udah 30 tahun teman-teman Soalnya ini mesin jahit waktu papa mama menikah baru beli Dan suami aku kan umurnya udah 30 kalau dihitung Cina kan udah 31 Jadi ini tuh mesin jahitnya udah lama banget Dulunya mama tuh pernah bantu kayak kerja gitu sama orang jahit kain atau jahit baju Bantu orang jahit kain terus dibayar gitu teman-teman Jadi tuh mama tuh emang hebat banget kalau pakai musim jahit ini Mama bisa bikin selimut sendiri Bikin kain sendiri Bikin bantal Semuanya mama tuh bisa Semuanya mama tuh bisa selamat menikmati 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 sepatu selamat menikmati 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 Dan waktu bantal sisi, waktu aku baru lahiran ya kan kepala sisi tentunya kan masih kecil bantalnya tuh sependek kayak gini. Itu juga mama ada bikinkan bantal teman-teman yang kecil gitu. Dan pas dulunya aku lahiran, bukan lahiran, hamil ya. Kan aku hamil di musim dingin ya teman-teman. Jadi tuh banyak celana yang aku nggak bisa pakai. Mama sendiri dia bikinkan aku celana besar gitu dan terbuat dari bahan-bahan yang tebal gitu. Tapi itu sangat nyaman kalau dipakai mama, hebat banget. Bikinkan aku celana besar gitu, kan aku hamil perut besar gitu teman-teman ya. Dan kemarin juga mama kan ada buat selimut dan ada buat bantal juga buat adik ipar. Soalnya kan dia bentar lagi lahiran. Mama orangnya tuh sangat adil ya teman-teman. Kalau aku ada, pasti adik ipar juga ada gitu. Pokoknya tuh gimana ya, kalau sebisa mama bisa adil, mama tuh harus adil kayak gitu. Tapi seperti beli apartemen, mungkin banyak teman-teman yang bilang nggak adil. Mama kasih aku rumah di desa dan kasih adik ipar belinya tuh rumah apartemen. Ini sih menurut aku, aku nggak masalah ya. Soalnya ini kan kalau beli apartemen kan itu kan uang gede ya teman-teman. Aku juga udah bersyukur udah dikasih rumah di desa biarpun sekarang adik ipar yang tinggal. Tapi aku nggak masalah, mama juga kan udah minta izin dulu sama aku. Pokoknya tuh sangat bersyukur lah mendapatkan keluarga, mendapatkan mertua yang seperti ini teman-teman. Beneran mereka tuh sangat baik banget menurut aku ya. Oke, malam pun sudah tiba dan suami aku malam ini yang masak ya. Dia mau masak bubur, aku malam ini nggak masak. Di tempat kami sini kalau musim dingin tuh, kalau malam hari emang harus makan bubur biar badan lebih hangat. Ini potong daging ya. Ini yang udah matang punya teman-teman, nanti dimasak dengan cabai besar itu. Ini jahenya tuh pokok teman-teman tuh. Jadi es batu lagi, ini kayak bukan jahen. Ini nanti suami aku, dia mau panggang daging sapi juga teman-teman. Ini kami belinya saset punya ya. Kami juga nggak pernah makan ini dan nggak pernah panggang sapi kayak gini juga sih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini taruh garam, mesin, dan kaldu. Ini adalah saus sapi panggangnya teman-teman. Sekarang mulai makan. Ini samar kacangnya juga jangan lupa ya. Ini nanti kita mau habiskan. Ini mama rebus lagi ini teman-teman. Soalnya mama kan suka ya. Kemarin dia makan banyak. Dan ini sapi panggangnya dengan saus ini teman-teman. Sisi dia lihat nasi tuh langsung mau makan sama aku. Dia nggak mau sama Yenya. Soalnya kan Yenya makan bubur teman-teman. Ini Sisi kepingin makan nasi. Enak soal sih sih. Rasanya masih enak kayak kemarin ya. Tadi itu saus sampainya udah kami panaskan teman-teman. Aku juga cobain ini sapi panggangnya teman-teman. Itu sausnya tuh rasa ladanya tuh terlalu besar. Ada sedikit pedas ladanya gitu. Mungkin karena terlalu banyak kasih merica ya. Atau bubuk ladanya. Enak juga sih itu sapi panggangnya. Haram. Oke lah teman-teman. Kami semuanya sudah kenyang. Sudah selesai makan. Video yang kami makan tuh nggak panjang ya. Sedikit aja teman-teman. Gimana menurut teman-teman video hari ini mama bikin sepatunya? Bagus nggak? Dan menurut teman-teman susah nggak tuh bikin sepatunya? Kalau menurut aku sih agak susah ya bikinnya. Harus ukur ini itu juga. Dan menurut aku cara jahitnya juga agak susah ya teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman mau niru mama bikin sepatu nggak? Tapi kalau orang-orang sekarang sih kebanyakan udah nggak bisa bikin ya. Kalau di China sini kayak orang muda. Aku sendiri pun nggak bisa. Ini pertama kalinya juga. Aku melihat orang bikin sepatu. Dulunya aku nggak pernah lihat orang bikin sepatu gitu. Bikin sepatu sendiri. Karena orang-orang sekarang kan kebanyakan beli. Ya mana ada lagi yang bikin sepatu buat anaknya atau cucunya lagi teman-teman. Tapi kata mama mertua aku ya orang China sini. Yang udah 50 tahun ke atas gitu. Kebanyakan sih bisa bikin sepatu teman-teman. Soalnya dulu-dulunya kan emang bikin sepatu sendiri. Buat anak dan cucunya gitu ya teman-teman ya. Jadi video hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kasi like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan menonton channel aku. Teman-teman semuanya sehat selalu ya. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati